Intro Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Ida Far Jadi di video hari ini aku mau kasih tips caranya buat kalian nih Cara banjur orderan tanpa live ini versi aku Jadi aku kebetulan kan punya 3 akun nih Nah 3 akun ini rata-rata gak ada yang live sama sekali Karena kebetulan sekarang waktunya terbatas jadi aku kebetulan tidak bisa live Tapi dari ketiga akun itu Dapet komisi terus tiap bulan plus banjur orderan Nah buat kalian yang pengen tau yuk langsung aja simak video berikut ini Pertama aku mau kasih info juga ya ke kalian Jadi ini adalah akun ketiga ya Nah yang mamski ini akun ketiga aku Jadi aku mau liatin pertama Usahain akun yang kalian kelola itu dia punya satu niche Contoh misalnya kosmetik kemudian fashion Ibu dan bayi misalnya peralatan anak-anak Elektronik Atau misalkan makanan dan lain-lain Nah dan kebetulan akun aku yang mamski ini adalah Kebutuhan anak jadi ibu dan anak gitu Jadi kayak misalkan Pampers kemudian ini produk-produk bayi Kemudian lagi ini baju anak Terus disini juga ada tisu Tisu ini kayak buat tisu buat bayi Ngelap-ngelap gitu loh Kemudian ini asi Ini kan juga berhubungan dengan bayi Jadi aku jualin bungkus asinya gitu Selain itu scroll ke bawah itu dot Misalnya dot yang dipake untuk anak-anak Untuk bayi gitu kan Pokoknya ini all in akun yang mamski ini Rata-rata Produk Apa namanya Peralatan ibu dan bayi Nah kita akan Apa namanya Lihat untuk penghasilannya Nah untuk penghasilan itu sebenarnya Tunggu ini masih loading Nah kita buka Jadi ini kebetulan masih pagi Produk yang dilihat Cuman baru 3-4 Kita akan lihat beberapa pesanan afiliasinya Nah ini beberapa pesanan afiliasi Ya Yang memang tuh di CO-nya susu Kemudian bajunya Dotnya Kalau bisa lihat ya Kasan bebe untuk cuci Kemudian ini Untuk apa namanya Plastik asi Dan rata-rata mereka check outnya itu Ya memang kebutuhan atau keperluan ibu dan bayi Terus ini ada kayak rak bayi Seperti itu Nah Terus selain itu Edit videonya ya usahain Ya semenarik mungkin Kalau kalian bisa edit video yang menarik Itu usahain edit Kemudian Bikin videonya yang jelas Tidak buram Karena kebetulan video aku tuh Kayak cuman gini-gini doang ya Karena kenapa? Karena kebetulan punya 3 akun Jadi kapasitas untuk mengedit tuh Kayak cuman Ya begini aja gitu Tidak bisa Tidak di edit di CapCut Misalnya dengan tulisan berjalan Dan lain-lain Atau misalkan ada emoticon Dan lain-lain Itu aku Tidak yang seperti itu Tapi kalau misalkan kalian punya banyak waktu Silahkan editing Semenarik mungkin Ya Maksudnya aku aja yang cuman editnya Langsung plek Kayak gini Itu bisa dapet viewers yang oke Dan banyak yang CO Apalagi kalian yang ditambah editing Misalnya di CapCut Itu bisa lebih oke Dan lebih bagus gitu ya Yang penting tuh videonya jelas Clear Kemudian tuh orang Gak Gak burem gitu Liat video yang kalian punya Jadi kayak bener-bener Enak diliat lah Produknya terlihat juga Dan jelas juga Pokoknya enak dipandang aja Kalau misalkan dia mau liat produk kalian Gitu Yang ketiga Rajin bikin konten Minimal 3 kali sehari Nah aku mau tunjukin Ini adalah konten Aku kemarin nih Sebenernya bentuknya Sama ya Maksudnya kayak jualannya sama Ini video kedua Liquid cleanser juga Video ketiga Liquid cleanser juga Jadi aku tuh biasanya Videonya tuh tiga-tiga-tiga gitu Jadi kayak Hari ini tiga Dan kalau sempat Misalnya tambahin video lain Ini kebunan video vampires Aku memang lagi sempat Jadi aku tambahin lagi nih Satu video Jadi empat video kemarin tuh upload Nah Pokoknya usahain Kalian tuh upload konten Setiap hari Jadi aku Biasanya minimal tuh Tiga akun Tiga-tiga-tiga Jadi sembilan video Dalam sehari Ya kalau misalkan Ada waktu luang nih Masih ada Belum lewat jam 12 malem Ya kalian upload aja Karena aku pun begitu Ya Nah yang selanjutnya Yang keempat Video original Tidak boleh nyomat video orang lain Karena biasanya tuh Susah banget FYP Atau FYP Jadi usahain Video yang kalian upload nih Ke akun kalian tuh ya Video original yang kembuat gitu Jangan sampai kamu ambil misalnya Video orang Kamu editing Kamu masukin ke TikTok Itu kadang tuh kayak TikTok gak ngeboost Atau gak ngebantuin video kalian Kayak untuk up Atau untuk bangun Contohnya kalian bisa lihat ya Viewers di akun yang Mamski ini Itu lumayan oke Walaupun misalnya Cuman ada beberapa yang FYP Tapi dia tuh kayak Range-nya tuh Gak stuck di 200 Jadi kayak 400 300 500 1000 1000 lagi 1000 lagi Itu banyak yang 1000 Dan ini tuh udah lumayan oke banget sih Menurut aku dalam segi viewers Karena hampir setiap hari tuh Ada yang CO gitu Nah kita akan lihat akun yang kedua Akun yang kedua Sebenernya yang skincare ini Termasuk akun utama aku ya Jadi kayak dia tuh Akun Yang ada Yang pertama gitu Yang aku kelola Untuk niche-nya Karena aku biasanya kan Satu akun Satu niche ya Untuk niche-nya itu Khusus kosmetik Dan kayak Peralatan kecantikan Minyak wangi Dan kalian bisa lihat ya Viewers-nya Viewers-nya juga udah lumayan oke Kalian bisa lihat ada 600 Yang FYP malah ada yang Satu juta Seribu tiga ratus Untuk pertumbuhan komisinya Juga lumayan oke Ini setiap hari Ada yang check out Dan Ini tuh juga sama Sehari aku upload Tiga sampai empat video Ya syukur-syukur Kalau bisa Lima Enam gitu ya Ini rata-rata ya Yang CO yang kosmetik gitu Karena kan memang kebetulan Niche-nya Kosmetik juga disini Kita akan lihat ya Apa namanya Akun aku yang ketiga Nah akun aku yang ketiga Ini yang cuci gudang Kayak Serba-serbi aja gitu Untuk yang ini Jadi maksudnya Serba-serbi itu Karena kebetulan Yang akun yang ini Itu Akun Semua produk Yang aku beli online Jadi aku review disini Jadi disini Niche-nya Agar Agak berantakan Jadi kayak Tapi lihat ya Ini ada yang FYP juga Terus ini Kalian bisa lihat Untuk pertumbuhan viewersnya Tuh Padahal videonya itu-itu aja Ya ini Sus coklat Kebetulan Untuk pertumbuhan Si Komisinya Kita akan cek Ya ini juga lumayan sih Masih Selalu ada yang CO setiap hari Makanya tuh kayak Ya lumayan aja gitu ya Untuk Nambah-nambahin aja Nah kalian pun juga sama Silahkan Kalau misalkan punya akun Tapi Nggak bisa live sama sekali Itu nggak masalah Kita bisa cari Komisi Dengan tanpa live gitu Jadi kayak Kalian itu bisa Banjo orderan Tanpa live Versinya tuh Kayak gimana gitu Nah kalau versi aku Kayak gini Konsisten upload Kemudian Produk original Atau Videonya yang original Jangan sampai videonya tuh Yang bekas Comot sana-sini Kemudian Konsisten sih Yang paling penting Karena sekarang tuh Banyak orang Bikin satu produk doang Nah satu produknya itu Kayak Di upload terus-terusan gitu Di akun Di akun mereka Dan viewersnya juga Bagus gitu Itu kadang ada loh Kadang ada Jadi algoritma itu Membaca si Akunnya itu Ya seperti itu Si produk yang Berulang juga Gak masalah Asal original Jadi mungkin Mereka juga Gak sempet buat video Jadi re-upload Re-upload Tapi kan video original Jadi gak masalah Jadi buat kalian pun Yang gak punya Sample banyak Yaudah re-upload Tapi punya kalian Yang original Oke guys Itu dia video dari aku Untuk hari ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video